Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang masih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia alangkah baiknya kita sekarang harus mengetuhi fakta sejarah sejarah Indonesia ini kita akan menonton kita akan melihat kita akan mendengarkan kesaksian salah satu ulama yang sangat luar biasa ya ulama dari Klaten yaitu membongkar kelakuan Abaib ya namanya Kiai Mufid dari Klaten ya sahabat ya tonton ya bubong internet youtube Tia Fuad momen masalah Habib wah pulau rumah saya itu poncok pulau dari dulu gue tuh pernah komen dengan Habib gak pernah komen katanya tentang Habib tapi bapak pulau pun pun nge-diko nge-diko kalau ngaturi tahun 80-an tapi katanya bapaknya pernah menceritakan ya sekitar tahun 1980-an ya 85 ngaturi Habib alamat asenggap katanya alamat mangu berbanyakan Nabi pak tuh buji darai-darai Yahudi lah itu Yahudi pun terkenal itu katanya nanturnya Nabi bukan katanya itu Yahudi berbanyakan berbanyakan kitab kitab ketika jaman saya semua hati orang Yahudi lah orang hati-hati lah orang 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 hati-hati harus hati-hati katanya harus hati-hati katanya nanti nanti Nabi darah Yahudi darah Yahudi katanya sekarang bapak saya sudah meninggal tahun 2000 bapak saya sudah bilang gitu terus ada berita di buat ngomen marah habib terus mendapat berita dari Yahudi Banten hasil pasti katanya Yahudi wah mantap bapak saya berarti saya suka kancanin tambah lagi jadi jauh-jauh hari bapaknya sudah bilang bapaknya Kay Mufid ini bahwa Abak Ibn ini dari Yahudi ternyata 2 tahun kebelakang ada informasi hasil penemuan daftar pustaka ya tesis Kay Iman memang dari Yahudi ternyata memang betul sesuai ini padahal puluhan tahun yang lalu berarti ini bapaknya Kay Mufid mengungkapkan bahwa Abak Ibn Yahudi lanjut sahabat ah habib kakak baca saya entah kakak itu siapa itu makam-makam di Pasu terus bikin makam Pasu di Kaligawi makam saya dimadul kubroh siapa untuk apa untuk pencintaraan dan pembodohan baca di baca baca Yahya jadi baik dulunya sahabat dengan sawah ya lah situ sekarang udah bagus di beri nama bin Yahya untuk apa yang bikin itu siapa orang mana yaitu orang nasantara pernah jarah di Ngawin atau dikasih bintah yang itu yang dikali Ngawin itu untuk apa itu tanah bikin untuk bikin mapam namai mapam saya dimadul kubroh itu tanah kosong untuk apa itu pembodohan karena saya dulu tidak punya teman ya saya tetap wah tidak aku aman ngasih laka saya sudah banyak kalau banyak satis saya komen bahasa minta kekuatan suan itu atau itu saya disini itu hanya mencari kekuatan menurut kantan yoke jurungan tengkang jane aku mau menang mawot dulu itu tidak punya teman untuk mengungkap ini katanya ternyata sekarang sudah punya teman banyak yang ikut mengungkap siapa sebenarnya habaim termasuk yang memalsukan kuburan kuburan itu teman 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 habib itu misinya tetap mirip yahudi loh pas saya termasuknya apapun apapun kembali dalam waktu di waktu di lepaten masih begitu saatnya banyak kebodohan di matam palsu tanah kosong itu di Kaligawi Semarang buktikan tanah kosong untuk apa merah untuk penyitaran pembahikan sejarah terus di pembodohan perigumi pohon begitu saya amati pulang amati itu bicara nih semua orang-orang habaim habaim mengikuti apa yang dikendarai masih kendarai tendana ya semuanya kaya ini kendarai nolong aja bagus ini santri besokah baru senjata pembodohan besok cuci otak itu pembodohan saya akan berubah dari bahasanya bapak Allah walang tardo angka yahudu walang nasoro hatta hatta yang dilatak itu betul sahabat ya walang tardo angka yahudu walang nasoro hatta tabiat jadi ternyata karakter tabiat yahudi itu batah bahasa sunnah bilang apa ya nebder ngeyel ya tidak akan pernah ridho apabila umat ini tidak mengikuti budayanya gayanya cara berpikirnya makanya harus dibodohkan harus didoktrin yahudu kalau misalkan tidak dibodohkan dan tidak didoktrin bagaimana mau jadi pengikut yahudu bagaimana mau mengikut dengan gayanya caranya budayanya kalau tidak dibodohi betul ini harus diwaspadai lanjut sahabat ingat jangan lupa like dan subscribe sebarkan jika ini sangat bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa dan selamat umat dari doktrin-doktrin dan pembodohan tolong ini disebar luaskan jangan lupa like dan subscribe lanjut tidak ada yang lain kalau kita amati ternyata ternyata kalau suwan lagi makin aku berjelas man so fahani aw so fahani hilayah mutiyamah dah man so fahani aw so fahani hilayah mutiyamah dah lalu alhamdulillah dari pagi lanjut sahabat lanjut ya ini bah pulau bucateng melangi ini bah pulau putra ini mufit bin sabdua cailani bin rizwan bin mu'min bin ahmad ngemar bin ismangil bin rifangi bin satin babu sasongko bin sam ya alim jat akhirnya terpaksa semangin babu ini mandi ya ngece hehehe awil ngembri wali hati tonton terus ya Itu sahabat Semoga ini bermanfaat Sebarkan Jangan sampai Doktrin dan pembodohan umat ini dibiarkan Wallahul mu'afiq ila kuimu tarik Hadhanallah wa yakum ajmain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh